Pengurus Masjid Indah At-Taqwa menggelar hataman Al-Quran serta memberikan hadiah kepada anak-anak yang ikut membaca Al-Quran dengan tujuan agar anak menjadi terampil dalam membaca Al-Quran. Pengurus Masjid Indah At-Taqwa dan masyarakat DRT 28 Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi menggelar kegiatan hatam Al-Quran pada Senin malam 17 April 2023. Sebelum melaksanakan hatam Al-Quran, terlebih dahulu melaksanakan sholat isya dan tarawih secara berjamaah. Ketua Umum Pengurus Masjid Indah At-Taqwa Ustadz Ismail Fahri didampingi Sekretaris, Ketua RT dan Imam Masjid mengatakan hataman ini selalu dilakukan setiap tahun pada saat malam 27 Ramadhan. Diharapkan nantinya anak-anak yang ikut hataman bisa menjadi anak yang pintar dan menjadi generasi Al-Quran, hafal Al-Quran serta terampil dalam membaca Al-Quran. Mengadakan khataman Al-Quran yang seperti biasa setiap malam 27 Ramadhan. Diharapkan nantinya anak-anak yang berlokasi di Tidak At-Taqwa yang berlokasi di Tidak 8 Kelurahan Mayang Mangurai, selalu mengadakan khataman Al-Quran bersama anak-anak. Dengan harapan semoga anak-anak itu nanti menjadi anak yang pintar dan menjadi generasi Al-Quran, membiasakan mereka untuk menjadi khataman ikutan dan hafal Al-Quran serta terampil dalam membaca Al-Quran. Selain itu, pengurus masjid juga memberikan hadiah kepada anak-anak yang ikut membaca Al-Quran, yang bertujuan untuk membuat anak-anak tersebut terus semangat dalam membaca Al-Quran. Tak hanya itu, pengurus masjid juga memberikan berupa bingkisan kepada marbut masjid yang bertujuan agar terus semangat dalam membersihkan dan terus memakmurkan masjid. Bingkisan tersebut juga merupakan ucapan terima kasih pengurus masjid kepada marbut. Rudiansyah Jabi TV